Pemirsa pelari asal Kenya mendominasi raihan juara dalam sebuah lomba maraton internasional di Giyanyar, Bali. Para juara memenuhi peringkat maraton open kategori pria dan wanita. Maybank Maraton 2023 digelar di Kabupaten Giyanyar, Bali pada minggu pagi. Lomba maraton kategori jarak tempuh 42 km resmi dilepas oleh Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria. Garis start maraton berada di depan Bali Safari and Marine Park, jalan bypass Ida Bagus Mantra. Geovri Kiprotich Birjen, pelari asal Kenya, berhasil menorehkan juara di kelas open kategori pria. Ia berhasil menyelesaikan maraton dengan catatan waktu 2 jam 15 menit 4 detik. Sedangkan di kategori wanita berhasil dijuarai pelari Kenya Sofi Jebsir-Sir dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 4 detik. Sementara kategori maraton kelas nasional pria diraih Nur Sodik dengan catatan waktu 2 jam 30 menit 24 detik. And very hot, very yomet, but it's like that. I've been here last year, but I didn't. Untuk rute ya penasaran kan dari awal ikut itu di kategori 21 terus coba di maraton kan buat kualifikasi kon untuk perset. Untuk rutenya ya bikin penasaran aja dari kilometer pertama sampai 42 kan gak pernah ikut di full maraton jadinya bikin penasaran. Ya karena kita udah jadi rutin juga ya. Tapi ya mungkin kita tahan ke depannya ya mungkin kita lihat lah apakah dari masukan-masukan yang ada apakah nanti perlu dilakukan perubahan atau perbaikan. Tapi sejauh ini saya gak melihat ada feedback yang signifikan gitu ya bukan full maraton maupun model penyelenggaraan lah. Maybank Maraton 2023 diikuti 13.600 pelari dari dalam dan luar negeri. Jumlah peserta ini mengalami peningkatan 37 persen dibandingkan tahun lalu. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Ainews melaporkan. Jumlah. Ketut Catur Kusuman. Boleh. Jumlah. Terima kasih.